Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional Budi Gunadisadikin menyatakan, pemerintah telah menyatakan komitmennya kepada Gavi sebagai salah satu penyedia vaksin COVID-19. Gavi adalah koalisi negara-negara dunia yang berkomitmen menyediakan vaksin COVID-19. Negara yang tergabung akan menerima vaksin COVID-19 sebanyak 20% dari populasi negaranya. Koalisi yang masih di bawah WHO ini merupakan fasilitator dari pilar akses vaksin COVID-19 buatan COVAC. Komitmen tersebut merupakan salah satu cara pemerintah memastikan seluruh rakyat Indonesia dapat akses vaksin COVID-19. Budi Gunadisadikin juga mengatakan bulan ini akan datang vaksin COVID-19 susulan sebanyak 1,8 juta dosis. Jika ditotal dengan vaksin yang tiba lebih dulu pada Minggu 6 Desember sebanyak 1,2 juta dosis, maka total vaksin yang akan tiba pada penghujung 2020 sebanyak 3 juta dosis. Bapak Presiden juga sudah menyampaikan bahwa 15 juta dosis bahan baku vaksin akan tiba bulan ini yang nanti akan diproses menjadi 12 juta vaksin jadi oleh Bio Farma yang akan tersedia di awal tahun depan. Bapak Presiden juga menyampaikan 30 juta bahan baku vaksin akan tiba bulan depan yang juga insya Allah akan diproses oleh Bio Farma menjadi 24 juta vaksin jadi sebulan setelahnya. Bapak Ibu Rekan Media yang saya cintai, selain kerjasama bilateral untuk mendatangkan vaksin, pemerintah juga melakukan kerjasama multilateral untuk mendatangkan vaksin, menjeniakan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan dan koordinasi Kementerian Kesehatan, hari ini pemerintah Indonesia sudah memberikan konfirmasi kepada Gavi sebagai salah satu badan penyedia vaksin di bawah koordinasi WHO untuk berpartisipasi, membuka akses bagi 20% dari target populasi Indonesia untuk bisa mendapatkan vaksin dengan harga yang baik.